Pecinta tanaman, khususnya tanaman strawberry, ketemu lagi dengan saya, Mang Sukir. Nah, kali ini kita akan kasih tahu atau kasih info buat teman-teman kalian dimanapun anda berada. Kali ini kita akan membuat bekongan atau cangkokan super mini, teman-teman. Nah, pertama-tama yang kalian harus siapkan adalah tentunya medianya, medianya itu tanah teman-teman. Nah, seperti ini. Tanah ini kita ambil dari gunung di atas, dari pegunungan teman-teman. Tidak ke dari tanah yang ada di sawah ini tentunya kita ambilnya memang sengaja ambil yang menurut kita, menurut saya bagus. Jadi, mengambilnya di gunung. Yang kedua kita siapkan juga ukuran plastiknya, teman-teman. Plastiknya itu seperti ini. Nah, ini ukurannya 6x8. Nah, ini 6x8 seperti ini, teman-teman. Seperti ini ya, kecil. Nah, 6x8. Terus juga setiap ujungnya, ini dipotong. Nah, seperti ini. Ujungnya kita potong. Kelihatan ya, tuh di kamera. Ujungnya dipotong. Tujuannya adalah supaya nanti kalau kita pasang bekongannya atau pasang cangkokannya, nanti ketika kita siram, ketika cangkokannya kita sudah pasang, ketika kita siram, nanti airnya akan keluar dari ujung sini, teman-teman. Jadi, jangan dirapatkan. Harus dikasih lubang kanan-kiri ya. Seperti ini. Nah, tinggal dipotong saja. Kemudian, untuk medianya sudah, terus plastiknya sudah. Nah, kalian sih bebas mau pakai yang ukuran berapa saja. Cuma, disini kita gunakan yang ukuran 6x8, teman-teman. Seperti ini. Banyak ya di toko plastik, di online juga banyak. Nanti kalian bisa sehari saja. Warnanya bening. Ada juga yang warnanya hitam, itu ukurannya lebih besar. Tetapi, rata-rata yang disini, kalau untuk tanam stroberi, kalau untuk memperbanyak tanaman stroberi, kita menggunakannya cangkokan yang ukuran segini, teman-teman. Nah, media sudah. Plastik sudah. Nah, terus kita juga akan kasih tahu bagaimana sih cara memasukkan medianya ke dalam plastik ini. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Saya akan berdekat. Gampang ya. Tinggal dibuka saja. Seperti ini. Nah, terus juga kita masukkan. Nah, medianya. Masukkan. Ditekan-tekan. Nah, ini bisa langsung kita pakai. Biasanya sih kita rapihkan dulu di dalam ember atau di dalam tray. Terus kita tempelkan di seluruh atau di uneg daripada tanaman stroberi itu. Ya, teman-teman. Nah, untuk contohnya itu ada di depan. Nantinya seperti apa? Saya juga akan perlihatkan. Nantinya seperti ini, teman-teman. Nah, ini dia. Seperti ini dia. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Tuh. Mantap ya. Baik, teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, kalian bisa tanya di kolom komentar. Atau saya cantumkan nomor WA saya di deskripsi. Saya Mang Sukir dari Desa Lebak Mucang, Kecamatan CWD Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya.